Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai infeksi TBC. Masih bersama dengan saya dua narasumber cantik kita, tadi Dokter Elsa ya Dok ya, sedang menyampaikan penularannya, itu diantaranya berbicara, batuk, dan bersin dengan tatap muka langsung gitu ya Dok ya. Mungkin bisa dilanjutkan Dok silahkan. Lanjutkan ya. Nah tadi kita bahas tentang penularannya ya, jadi ketika penderita TB itu batuk, bersin, berbicara ya, dia akan mengeluarkan seperti bercak droplet, seperti itu ya, droplet atau bercak lendir, nanti akan terhirup langsung ke orang lain, baik itu dewasa maupun anak-anak ya, sehingga kuman TB itu terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasannya. Jadi masuklah dia ke saluran pernafasan, menuju ke paru-paru, dan dapat juga menyebar ke bagian tubuh lainnya. Barulah di dalam tubuh itu, kuman TB itu akan dilawan oleh daya tahan tubuhnya masing-masing, imunitas tubuh seseorang itu masing-masing. Kalau lah daya tahan tubuh seseorang itu lemah, maka dianya akan terinfeksi TB. Tapi kalau jika daya tahan tubuhnya kuat, orang tersebut akan tetap sehat. Dia akan dilawan oleh tentara-tentara yang ada di dalam tubuh seseorang tersebut, sehingga kuman itu tidak jadi nih, menginfeksi tubuh seseorang tersebut. Nah, begitu alurnya ya. Jadi, makanya kenapa kalau memang ada yang batuk-batuk itu disarankan pakai masker, apalagi kalau memang sudah penderita TB-nya. Harap jangan sampai menularkan ke orang lain. Masker sangat penting. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gejala-gejala orang yang terinfeksi TB. Mungkin sudah sering dengar ya, kalau orang yang TB itu, yang pertama yang paling familiar adalah batuk-batuk. Batuk-batuk lebih dari dua minggu. Kalau dulu, zaman saya kuliah masih dibilang batuk yang produktif. Artinya produktif itu adalah batuk yang berdahak. Tapi semakin ke sini, semakin ke sini, batuk yang tidak berdahak pun juga dicurigai. Dicurigai baru ya, dicurigai ini adalah TB. Tentunya dipersilakan untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dahak maupun pemeriksaan fototoraks tadi ya. Terus, dia demam. Demam yang berkepanjangan. Artinya batuk sama demam ini, dianya sudah diobati nih. Dengan anti penurun panas, sama obat batuk ya. Tetapi kok tidak ada perubahan. Batuknya terus menerus. Demamnya juga kayak tidak ada penyebabnya. Tiba-tiba demam saja. Seperti itu ya. Baru yang gejala lainnya, berat badannya menurun. Nah ini, berat badannya menurun. Dalam satu bulan, dua bulan. Saya ngerasa, biasanya saya, karena kan pasien-pasien itu dianya itu jarang ya. Menimbang berat badan ya. Jarang. Yang saya selalu tanyakan, apakah dalam sebulan atau dua bulan ini, Bapak ngerasa pakai baju yang Bapak biasa pakai itu terasa sangat longgar. Baik itu baju atau celana. Seperti itu. Biasanya pasiennya bilang, iya dok, kayaknya kerasa sangat longgar ya. Akhir-akhir ini pakai baju. Berarti sudah dapat poin berat badannya menurun. Ya, satu sampai dua bulan ini. Terus, napsu makan yang menurun. Bawaannya lemes aja. Makan tidak mau, karena bekeringat, demam gitu ya. Demamnya ini tidak selalu tinggi ya. Dia kalau bahasa awamnya itu kayak sumeng-sumeng gitu. Cuma demam-demam, anget-anget, tapi tidak terlalu tinggi. Kayak enggak enak badan gitu ya dok ya. Terus, berkeringat di malam hari meski tanpa melakukan kegiatan. Ya, ini juga ya patok nomonisnya kalau kata bahasa medisnya. Atau gajah lahasnya. Batuk, demam, berat badan turun, dan berkeringat malam. Udah dingin nih cuaca, udah pakai kipas angin atau AC, tapi kok masih kayak bekeringat ya dok. Sampai kadang tuh tembus ke bantal, pakaian ini juga basah. Kayak gitu. Nah, ini hati-hati. Kalau memang ada saudara atau pemirsa TVRI di rumah yang ngerasa ada gejala-gejala ini, segera ke fast cash terdekat supaya mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Kalau untuk gejalanya nih dok, berapa lama dia dok? Maksudnya dia mengalami gejala-gejala seperti itu berapa lama prosesnya biasanya? Jadi kalau memang udah ada gejala yang batuk aja, batuk lebih dari 2 minggu seperti itu ya, itu sudah harus dicurigai ke arah ketibi berarti memang 2 minggu itu sudah harus mencurigai ya tentunya kalau memang 2 minggu ini sudah dikasih obat batuk, sudah dikasih vitamin dan pengobatan sudah dikasih terapi, tapi masih juga batuk, demam, apalagi ada gejala yang lainnya ini sudah dicurigai atau pasti sudah disarankan untuk tes dahak di puskes-puskesmas sudah ada kalau pada anak gimana nih dok gejalanya, apakah sama dengan dewasa, biasanya kayak gitu ya pertanyaannya sama, kurang lebih sama, akan tetapi biasanya kalau pada anak itu yang paling khas pertama batuk-batuk batuk-batuknya 2 minggu atau lebih, lebih dari 2 minggu ini juga sama, sudah dikasih terapi tetapi masih juga batuk-batuknya dan yang paling sering itu adalah berat badan berat badan anak itu dianya itu berapa bulan ini gak naik-naik dok stuck aja disana ya, banyak ini banyak yang kita kan juga di puskesmas sudah lagi gencar-gencarnya stunting gitu ya nah, kalau emang ada anak yang beberapa bulan gak naik-naik nih berat badannya kita juga curigainya kesana ke infeksi TB ya terus tidak tidak mau makan tidak ada nafsu makan ya dan biasanya kita juga lihat anaknya kok kurang aktif ya gak kayak anak-anak lainnya kalau anak-anak lainnya kan kalau masanya anak-anak itu kan biasanya pecicilan ya sangat aktif seperti itu tapi kok anak ini enggak gak mau makan terus lesu aja bawaannya kayak gitu ya curiga ke sana terus demam tanpa sebab jelas selama dua minggu atau lebih itu tadi demam terus malam ini demam besok siangnya demam jadi gak jelas pagi siang malam pokoknya demam aja dua minggu itu ya tentunya tadi udah dikasih pengobatan turun sebentar demam lagi turun sebentar itu udah dicurigai ya kalau memang ketemu kondisinya atau tetangganya atau keluarganya ini juga harus patut dicurigai ke arah TB karena TB ini sekali lagi dia gak mengenal kalangan usia gak mengenal entah dianya itu kalangan ekonomi rendah menengah tinggi ya kabar baiknya sih kalau di kota Bengkulu ya di puskesmas itu banyak yang ibu-ibunya udah aware misalnya cari pengasuh ditanya kamu ada penyakit apa batuk udah dua minggu kadang ada juga yang melakukan pemeriksaan dahak saya tanya kenapa ini pengasuhnya dipiksa dahak buat ini dok jadi pengasuh anak takutnya kenapa-kenapa karena ternyata di kota Bengkulu ada juga nih kasus dia TB anaknya TB orang tuanya gak TB tetapi pengasuhnya orang-orang terdekatnya yang sehari-hari bersamanya itu yang menderita TB oke nah ya nanti diteruskan sama dokter putri bye nah ini dok sebelum kita masuk ke dokter putri sedikit lagi dok mengenai penularan itu tadi misalnya dalam satu rumah dok ya biasanya kan di meja makan sering ya kita satu tempat begitu ya misalnya saya nih dengan imunitas yang tinggi orang tua saya mungkin misalnya ya imunitasnya rendah begitu nah ketika saya bisa melawan kuman itu apakah kuman itu tetap bisa menempel kemudian tetap bisa tertular walaupun di saya tidak terkena begitu apakah orang di sekitar saya atau siapapun itu di sekitar saya apakah orang ini bisa terkena walaupun saya tidak terkena gitu kuman itu bisa bisa ya dok jadi misalnya banyak yang seperti itu dalam satu rumah tetapi yang kena cuman misalnya berawalnya cuman dari ibunya ayahnya enggak anak pertama enggak kedua enggak ternyata ketiga iya banyak ya banyak yang seperti itu dan walaupun kayak yang disampaikan dokter Julia ya imunitas tubuh seseorang itu berbeda tinggi rendah kayak gitu ya tetapi kalau sekarang itu udah ada programnya semacam apa ya investigasi kontak gitu loh jadi misalnya dalam satu rumah ada yang kena TB dua orang ya tiga orangnya lagi itu juga diinvestigasi kontak dilakukan juga pemeriksaan dan kalau memang dia kontaknya erat apalagi serumah ada namanya programnya TPT ya terapi pencegahan TBC jadi kita mencegah tiga orang yang sehat ini walaupun kontak rak dengan dua orang pendeta TB dia tidak terkena jadi ada tuh ada obat untuk mencegah supaya tiga ini enggak kena TB baik terima kasih dokter Elsa nanti kita samu ke dokter putri ya namun usai jeda pariwara berikut pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam dokter kita bersama kita sehat selamat menikmati